Seorang imigran asal Bali yang dijuluki Spider-Man akhirnya diangkat menjadi petugas pemadam kebakaran kota Paris. Sang imigran dijuluki Spider-Man setelah dengan berani memajat sebuah gedung apartemen di Paris untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki yang tergantung di balkon. Mamoudou Gazama menarik perhatian internasional saat memanjat empat lantai di bagian luar apartemen untuk menyelamatkan seorang bocah laki-laki berusia empat tahun yang tergantung di balkon. Dalam wawancara di televisi, pemuda 22 tahun ini mengaku ia dan pacarnya baru memesan makanan saat melihat kerumunan dan sejumlah orang menjerit. Saat itulah Gazama melihat seorang bocah bergantung di lantai empat. Setelah berhasil menyelamatkan si anak, polisi kemudian menarik keduanya ke dalam ruangan. Setelah video keberanian Gazama viral di media sosial, ia pun diundang Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elisi. Macron menawarkan keluarga negara Perancis, mengadung ngerahkannya medali emas untuk keberanian, serta menawarkannya menjadi petugas pemadam kebakaran. Gazama tidak memiliki dokumen mengaku meninggalkan Mali lewat Burkina Faso, Nigeria, Sahara dan tiba di Libya untuk pergi ke Italia sebelum akhirnya ditangkap dan dipenjara, kemudian dideportasi ke Nigeria.